Asosiasi Sepak Bola Bahrain BFA menolak timnas mereka bermain di Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026-25 Maret 2025 mendatang. Lewat akun media sosialnya, BFA meminta AFC laga tandang Bahrain lawan Indonesia agar dipindah di luar Indonesia atau di tempat netral. Asosiasi Sepak Bola Bahrain meminta laga dipindahkan karena mereka khawatir dengan keselamatan para pemainnya. Menyusul maraknya teror di media sosial dari warganet Indonesia. Pelatih timnas Sintayong tak ambil pusing terkait permintaan Federasi Sepak Bola Bahrain yang menginginkan laga Indonesia kontra Bahrain digelar di luar Indonesia. Bagi STY, yang terpenting menyiapkan tim dengan maksimal. Apalagi skuat Garuda akan tampil di depan pendukungnya sendiri. Tanpa meremehkan lawan, pelatih asal Korea yakin laga kontra Bahrain akan menjadi milik Indonesia. Sementara untuk dua laga berikutnya menjamu Jepang dan Arab Saudi, Sintayong sadar jika skuatnya secara umum kalah dari segi peringkat FIFA. Namun demi tiket Piala Dunia, timnas wajib meraih poin di dua laga November nanti. Terima kasih telah menonton!